Intro Halo saya Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua Coba untuk mengerti Ini kita menyimpang dulu dari ramalan artis Kita akan ramal kamu Permintaannya sebenarnya banyak Setiap hari itu saya menerima antara 150 hingga 300 telepon Dan WA SMS yang menanyakan apakah bisa diramal atau tidak Nah sebenarnya mereka semua akhirnya tahu kalau memang ada satu biaya yang harus dibayarkan Ada yang mampu karena saya membuat akhirnya jadi 4 pilihan Antara mau yang mana yang mana dari yang paling ekonomis sampai yang mungkin paling intens bisa dibacakan Paling depth bisa dibacakan Nah untuk kalian semua yang belum memiliki itu tadi Pengen dibacakan secara general Bisa nonton di tayangan-tayangan saya Tapi kalau seandainya yang ingin mengikuti satu Kira-kira ini interaktif Nah kalau seandainya bacaan itu kan saya cuma satu arah Kalian denger kalian gak bisa ikut serta disini Tapi disini bacaannya ini akan menarik karena ini akan interaktif Sehingga kalian semua bisa ikut serta Dan ini adalah sesuatu yang mungkin semua orang akan merasakan Bisa juga dirasakan kepada seseorang yang masih sekolah atau sudah mulai kuliah Atau mungkin malah yang sudah berumur tapi belum memiliki pasangan Nah untuk kalian semua yang memiliki satu permasalahan yang sama Coba kalian dengarkan sesi interaktif yang satu ini Nah dan dalam sebuah hubungan kita itu bingung Antara kita dan gebetan ini tuh seperti apa Ini karena kita kadang-kadang gak mau ngaku kalau kita tuh punya perasaan dengan dia Nah akhirnya kita cuma bisa menunjukkan sesuatu Tapi kita menanti satu feedback dari orang ini tadi Dan kadang-kadang memang ada orang yang harus menanti lama Atau dia cepat Atau bahkan gak perlu menanti waktu yang lama langsung Dapat jadian sama gebetannya Nah ini adalah satu tes yang akan memberikan kalian satu petunjuk Kira-kira sedekat apa sih kamu dan gebetan Apakah cinta atau hanya persahabatan Nah siap-siap ya Ini hanya untuk yang berani Kalau gak berani menerima kenyataan mendingan jangan Sebelum kalian mulai Silahkan kalian untuk menyediakan kertas Kalau mau yang bener-bener komprehensif Atau kalau tidak kalian punya handphone yang lain atau kalkulator Nah kalian akan hitung Karena setiap jawaban dari setiap poin ini akan berbeda Dan endingnya nanti Kalian akan jumlahkan semua poin yang kalian miliki Oke seperti video-video saya yang sebelumnya Kalau belum pernah Ini ada video-video saya sebelumnya Ada di 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu Saya membuat ini untuk kalian semua yang penasaran Dan setiap pertanyaan saya dari satu kartu ini akan ada satu pertanyaan Kalian pilih A, B, atau C, atau D Dan kalau kalian sudah mendapatkan nanti setiap A, B, C, D ini punya poin-poinnya sendiri Yang akan berbeda-beda di setiap pertanyaan Kalian tambahkan poin ini Dan endingnya jumlah keberapa sampai berapa Itu akan menentukan di determinasi Kamu ini akan seperti apa hubungannya dengan si gebetanmu ini tadi Udah? Udah ngambil kertas? Kalau belum di-pause dulu Kalian ambil kertas Kalau udah, yuk kita akan mulai Siap! Pertanyaan pertama dari kartu yang pertama Page of Pentacles Tentang satu intimacy Atau kedekatan satu orang dan lainnya Nah pertanyaannya disini adalah Apakah kalian berdua pernah berpelukan? Dari kartu ini saya ingin menanyakan Apakah kalian berdua pernah berpelukan? Oke? Ada A, B, C, D Oke siap! Nah kalau kalian lihat disini Disamping saya Ini A tidak pernah Berarti kalian dapat 10 poin Kalau B hanya untuk menyemangati satu sama lain Itu dapat 20 poin Kalau sering itu 40 poin Tapi kalau beberapa kali aja itu 30 poin Oke? Udah ya? Nah itu ada di sebelah Kalau mau di-pause aja Nah yang berikutnya lagi dari kartu yang The Tree of Pentacles ini menunjukkan tentang Sesuatu komunikasi antara kamu dan Diabetan kamu Nah yang disini saya tanyakan adalah Apa yang sering kalian obrolin? Jadi bahan pembicaranya itu Opo hai Oke? Ini seperti kalian dilihat di samping ini A, kalau ngobrolin tentang masa depan Itu kalian akan dapat 40 poin Kalau kalian ngobrolinnya tentang keluarga satu sama lain Belum keluarga kalian lah Ini 30 poin Kalau kalian ini ngobrolin orang lain atau temen Ini kalian akan dapat 20 poin Tapi kalau obrolannya tentang sekolah atau pekerjaan Cuma 10 poin aja Oke? Sudah? Dapat? Nah kalau sudah dijumlain langsung Daripada nanti lupa Tapi kalau mau dicatat dulu Ya nggak apa-apa Nanti jumlainya belakangan Oke? Kita akan ke yang berikutnya Nah Dari kartu The Tree of Four of Pentacles ini Jadi naik 3, 4 Seseorang yang benar-benar ingin memperhatikan penampilan dan Kepantasan dirinya Kepatutan dirinya Oke? Apa dia memperhatikan penampilannya saat bersama dengan kamu? Nah kalau tidak memperhatikan Itu 10 poin Cuek aja Kalau ya kamu kira-kira kayaknya iya sih Karena kadang-kadang iya Kadang-kadang enggak Atau misalkan ya tadi Kadang-kadang ada parfum Tapi kadang-kadang nggak ada parfum Cuma nggak bau badan gitu Nah itu 30 poin Kalau iya dan selalu Itu 40 poin Dan D Kalau nggak terlalu merhatiin Itu Mungkin cuma 20 poin aja Oke Bedanya nggak dan nggak terlalu merhatiin itu adalah Kalau nggak Nggak peduli banget Jadi kayak Bau badan Ketemu kamu juga nggak mandi dulu Atau nggak potong rambut Pokoknya memang nggak sengaja Sengaja memang nggak menunjukkan sesuatu yang ingin ditunjukkan gitu Lihat di samping ini Udah kan? Nah yang berikutnya lagi adalah Dari kartu The Queen of Pentacles ini Kontakt fisik kamu dan dia itu Pernah terjadi itu Dengan cara bagaimana? Oke Ini pertanyaannya Teges atau nggak gitu loh Nah A Sesekali dan nggak disengaja Itu 20 poin Kalau terjadinya itu cuma salaman 30 poin aja Tapi kalau pegangan tangan atau pelukan Itu 40 poin Tapi kalau nggak pernah sama sekali 10 poin Kayaknya kalau nggak pelukan Nggak pernah sama sekali ya Memang nggak ada Macam istri disini Oke Berikutnya Nah Kalau ketemu Biasanya kalian aja Atau ada orang yang lain Maksudnya ada berdua Atau rame-ramean gitu Nah ini dari kartu ini Artinya itu tadi Ketemuan Yang berulang kali Nah A Sering hanya berdua Itu 40 poin Tapi kalau berdua Tapi hanya sesekali Ya 30 poin aja Tapi kalau C ada satu Atau dua orang yang lain Itu 20 poin Kalau selalu rame-rame Kayaknya dia nggak ngerasa apa-apa deh Tapi nggak mau kasih Kamu 10 poin Oke Berikutnya lagi Nah Ini agak susah Tapi kalau ternyata Kamu menyukai yang nggak single Yang nggak tahu Tapi pertanyaannya ini Harusnya mendeterminasiin Yang pertama Dia ini single atau nggak? Nah Ini coba kalian lihat di samping Kalau kamu melihat dia ini Sebenarnya dia nggak single Berarti cuma dapat 10 poin Tapi kalau ternyata dia baru putus Tapi masih galak Itu dapat 30 poin Lumayan Kalau nggak tahu Berarti kamu nggak peduli Itu 20 poin Tapi kalau dia ini Iya Kamu tahu kalau dia single Dan kamu afirmasi dia single Itu 40 poin Oke Yang berikutnya lagi Saya akan lihat di sini Nah Berapa lama kalian saling kenal? Ini durasinya itu berapa lama? Yang A Ini berapa hari Atau minggu Itu 10 poin Tapi kalau kalian kenal ini Dalam hitungan bulan Itu 20 poin Tapi kalau ternyata Satu hingga dua tahun Itu 30 poin Dan kalau lebih dari dua tahun Itu 40 poin Oke Berikutnya lagi Sekarang coba tutup mata kalian Bayangin dia Ini seru banget Kamu tutup mata Seven of Cups Bayangkan dia Apa yang kamu rasai Kalau A Kamu nggak ngerasa apa-apa Itu 10 poin Kalau B Kamu ngerasa kangen 30 poin Kalau C Happy Sekaligus pengen bareng Itu 40 poin Tapi kalau biasa aja 20 poin aja Nah Kamu dan dia ini Punya rahasia berdua nggak sih? Nah kartu ini adalah Ada yang Ditunjukin ada yang Ini kartu rahasia Kartu High Priestess Apa kalian punya rahasia berdua? A Beberapa hal Tapi bukan pribadi Itu 20 poin Banyak yang dirahasiain Dan hanya kalian yang tahu Kalian saling percaya Itu 40 poin Kalau hanya beberapa hal penting Tapi lainnya nggak dirahasiain Itu 30 poin Dan nggak ada Itu cuma 10 poin Oke Ini terakhir Kalian menjumlahkan Kalian pasti deg-degan Menurut Kamu Kalian ini bisa nggak sih? Kamu ini jadi pasangan terasi Bareng sama dia Kalau kamu nggak yakin Itu 10 poin Kalau kamu bingung Ya mungkin iya Mungkin nggak Itu 20 poin Tapi kalau kayaknya iya Lebih condong ke iya Tapi masih 50% ke atas Belum 100% Itu 30 poin Tapi kalau kamu yakin Ini bisa Berarti itu 40 poin Nah Kalau kalian sudah dapatkan semua Sekarang dijumlahkan Dipencet Plus Plus Terus C Eh jangan Sama dengan C ilang lagi Jumlahin semuanya Kita akan langsung lihat Ini adalah resultnya Sudah siap? Oke Dengarkan saya Kamu dan gebetan Apakah cinta atau hanya persahabatan Kalau Ternyata Poinmu Itu cuma 100 hingga 160 poin Mohon maaf Kalian semua Ternyata hanya temen saja Dan kalau 120 hingga 240 poin Kalian ini temen yang baik Nah Jadi best friend Kalau 250 atau 320 poin Itu sahabat Atau mungkin Kita kakak adik aja ya Nah itu tadi Jadi kayak Apa namanya Sisterhood atau brotherhood aja Sahabat Nggak lebih Nah kalau 330 hingga 400 Selamat Congratulations Kalian cocok dan serasi Jadi kayaknya Gebetan ini akan berakhir Di hubungan pacaran Atau pelaminan Ini yang saya lihat Nah Tulis Dan Tunjukkan ke saya Kalian banyakan dapat Yang mana sih Komen di bawah ini Saya pengen tahu Kalian ini kira-kira gimana Cocok atau nggak Dari survei ini Kira-kira kalian berdua ini Memang akan mengarah Akan ke arah Selamanya Atau sahabatan saja Atau temenan Atau ya ternyata ya Cuman lalu aja gitu Nah aku pengen tahu Saya pengen tahu Tuliskan di bawah ini Dan kalau kalian Menyukai konten seperti ini Silahkan di like Dan sampaikan Saya harus bikin Lebih banyak lagi Saya sih sebenarnya Pengen tahu Kalian semua ini Sebenarnya Waktu Membayangkan hubungan Antara satu dan lainnya Begini ini Pengen dapat Arahan seperti apa sih Coba tulis harapan kalian Di bawah ini Saya pengen tahu Kalian semua yang sudah Subscribe channel saya Saya ucapkan terima kasih Kalau yang belum Silahkan subscribe Karena saya akan berusaha Sebisa mungkin Untuk menunjukkan Sesuatu yang positif Untuk hubungan kalian Walaupun dalam Satu Kondisi yang negatif Sekalipun Terima kasih Sampai jumpa Dan Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.